Nah ini ada kasus tipu menipu nih lho Jadi set reskrim Polres Batanghari berhasil menangkap pelaku tindak pidana penipuan Yang menjual namo aparat penegak hukum di Batanghari Jadi pelaku diketahui merupakan oknum pegiat LSM di kota Jambi Waduh, bagaimana beritanya? Ini dia Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengiming-imingi korban dengan modus bisa mengurus keluarga korban yang tersandung perkara pidana dengan aparatur penegak hukum Setelah meyakinkan pihak korban bahwa pelaku mampu menyelesaikan perkara pidana keluarganya Pelaku meminta uang sejumlah 20 juta rupiah kepada korban Namun korban hanya mampu memberi uang sebesar 15 juta rupiah Setelah memberikan uang kepada pelaku Korban menanyakan kepada pelaku kenapa perkara keluarganya tetap berjalan Korban merasa ditipu oleh pelaku Korban pun kemudian langsung melaporkan hal tersebut ke Polores Batanghari Dan melakukan penyelidikan dan ditingkatkan kepenyidikan Karena dianggap adanya tindakan pidana Hingga pelaku berhasil dibekuk polisi di kediamannya di kota Jambi AKP Piet Yardi menegaskan kepada masyarakat agar jangan mudah tertipu oleh OVNUM yang menyatakan dirinya mampu mengurus Atau menyelesaikan tindak perkara pidana dengan aparat penegak hukum Apalagi dengan imin ini menyelesaikan perkara pidana dengan impala Atas namakan aparat penegak hukum untuk meminta sesuatu bisa menyelesaikan perkaranya Saya pastikan itu tidak akan terjadi Tidak ada namanya aparat penegak hukum meminta sesuatu Supaya perkaranya bisa dihentikan diapakan tidak ada Jadi jangan ada yang percaya menatus namakan aparat Bisa mengurus meminta atau mengurus putusan pengadilannya Tidak tiga tahun sudah keluar berbuat lagi Ada yang melaporkan Ya berarti tidak ada lagi Nah dua laporan Kita kerjakan dulu satu laporan ini dulu Ini kita masih dalam penyelidikan Makanya saya bilang tadi ada berapa orang korban itu kita belum tahu pasti Karena kita masih baru satu ya Kita masih melalami laporan-laporan itu Benarkah? 11 Juli laporan itu 11 Juli Pasalnya 378 dengan 372 Akibat perbuatannya pelaku diancam dengan pasal 37 dan pasal 372 KUHP Tentang penipuan dan penggelapan dengan sanksi hukuman kurungan penjara di atas 4 tahun Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton